Oke, jadi ini tuh POV, lo kalau tinggal di Jawa, di kota, terus lo pindah ke Kalimantan, ikut transmigrasi dan dapat sawit Kita bawa muat sawit ya ini, jadi meninggalkan Pulau Jawa dan mulai bertani di Kalimantan Timur, POV Setelah 15 tahun ngebolang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun Tapi ternyata aku tidak bahagia disana, karena kebolanganku masih tetap ada Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial Dan aku akan terus ngebolang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis, jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa Pasang pancing tajun, angkat bubuk, memasak asin gitu pun, memakannya, lalu langsung diterja Ini adalah pemainan sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pick up Kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta hargi sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dari pertumbuhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kali ini kita masih bersama Kesong Farm, Life Better With Farm Oke, jadi ini suasana di kampung transmigrasi ya, kita transmigrasi, jadi ini judulnya adalah POV POV itu adalah point of view, dimana kamu akan ngerasa seperti ini, kalau kamu seperti di video ini Jadi dari Pulau Jawa, terus transmigrasi ke Kalimantan Timur seperti ini Kita muat sawit langsung ya, oke kita langsung ke kebun, ini suasana kebun sawitnya Jadi kalau lu, ya jadi lulu gue kan, jadi kalau kalian ikut transmigrasi, transmigrasi sawit tentunya yang saya rekomendasikan Itu kita akan memiliki sawit 2 hektare yang diberi oleh pemerintah, oke Pertanyaan apa, masih banyak yang suka menanya, itu apakah transmigrasi itu masih ada, tentu saja masih ada Karena ada dinas, tenaga kerja, dan transmigrasi, nah itu bisa ditanyakan di kota masing-masing, kabupaten masing-masing Oke, kita muat dulu ya, sawitnya Ini lagi di sawit Oke, muat dulu Oke ya, jadi kali ini Kita muat sawit lagi ya Ini tadi judulnya tentang POV Lo tinggal di Jawa Tapi udah Merasa hidup itu capek, gini-gini aja Pengen Atau lo sakit hati di Jawa Abis diputusin atau ditinggal nikah atau bagaimana Lo Ikut Transmigrasi Pilih ke Kalimantan ya, pilih transmigrasi sawit kalau bisa ya, kalau ada ya Kalau beberapa tahun lalu itu saudara saya itu masih ada ya Sekitar 5 tahun lalu itu transmigrasi sawit dia masih dapat ya, oke Jadi Ini Suasana sawitnya ya, sawit itu berhektare-hektare di Di kebun yang dulunya hutan, di tebas, di buka lahan, jadilah kebun sawit Nah ini Sawit itu Rotasi panennya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, dan ada yang 1 bulan Jadi kalau punya 2 hektare Kita rajin ngurusnya, mupuk, segala macem Dan kalau pun tidak rajin dipupuk, itu hasilnya tetap ada ya Kalau seandainya 1 kali panen dalam rotasi 3 minggu ya, itu dapat 1,5 ton seperti postingan sebelumnya Itu kalau dikalikan harga sawit yang 2.200 itu sudah setara UMR disini, yaitu dapatnya 3.300.000 dan itu rotasinya 3 minggu ya Rotasi 3 minggu, jadi tiap 3 minggu Muat sawit kalau dapat 1,5 ton itu dapatnya 3.300.000 Oke Nah ini di sawit blok 18 ya Blok 18 yang ujung ini Buahnya kecil-kecil Karena dulu disini pernah kebakarannya dulu disini Jadi ada yang sawit kecil dan ada yang sawit besar Di tanam ulang waktu kebakaran pada saat itu Sudah lama sekitar mungkin 7-10 tahun lalu Nah Ini kembali ke point of view tadi Yang tinggal di Jawa Jadi ada postingan orang itu Kayak gini Saking putus asanya Postingan-postingan di IG TikTok dulu itu kan ada Yang Sakit hati Parah banget Pengen memulai hidup baru Menghilang Dan Tidak ada seorang pun yang kenal Mending Ikut transmigrasi Itu sama aja Gak ada yang kenal Ikut transmigrasi Memulai hidup baru Nah itu sama seperti itu Patah hati Hancur Pengen memulai hidup baru Ikut transmigrasi Gak kuat di Jawa Di kota Atau pengen hidup Di desa Ikut transmigrasi ya Kalaupun gak ikut transmigrasi Merantau lah Ke Kalimantan juga It's okay Banyak teman-teman saya disini Merantau ya Dan merantau Kesini tentunya Kita Menjadi petani Sawit Dan Untuk awal rintisan Tentu saja kita gak mungkin Langsung punya sawit ya Kalau bukan transmigrasi Ya kita Mulai Bekerja Sebagai pemandangan sawit Atau Jual beli yang lain Sampai kita Bisa Membeli sawit Nah itu Sama aja Kalau dibilang Gak kuat di desa Tenang Transmigrasi Yang tempat saya ini Atau transmigrasi Di Kalimantan Kalimantan itu Gak hutan-hutan banget ya Banyak kotanya Di kabupaten sendiri Itu sudah Rame ya Kabupaten aja loh Di kota Kabupatennya itu Udah rame Apalagi ini Di Kalimantan Timur Saya Saya hanya perlu Waktu Tiga jam Untuk Nyampai Ke kota Balikpapan ya Nah Kita Balikpapan ya Tiga jam saja Untuk ke Samarinda Ditambah Tiga jam lagi Itu Enam jam Jadi total Kalau mau Ke kota Jadi Dan kotanya itu Balikpapan itu Sudah kayak Kota di Jawa ya Rame Semuanya ada Mal itu Beberapa biji Samarinda juga banyak Malnya itu Gak cuma satu ya Lima Mal Satu Kota Di Mungkin sekarang Udah lebih ya Saya Tidak terlalu Ngitungin Mal ya Banyak Malnya Samarinda Balikpapan ya Samarinda 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 Balikpapan Malnya digabung Itu udah Lebih Dari Sepuluh ya Rame kok Mal Apa sih Di kota itu Yang diperlukan Untuk Pusat perbelanjaan kan Nah itu Kalau Yang dimaksud Adalah Kesepian Di desa Untuk Kita ke kota Itu cuma perlu Waktu Tiga jam Dan kota Apa yang Dikari Mal kan Tentu saja Di Kalimantan Ada mal Di Kalimantan Selatan Itu ada Duta mal Dan Apa itu Di Banjarbaru Nama malnya Lupa Kimol kah Nah Jadi Meskipun Kita Ikut Transmigrasi Ke Kalimantan Untuk Kita Bisa Kemal Itu Nggak Jauh Jauh Amat Masih Bisa Ditempuh Dengan Motor Dan Kalaupun Kalaupun Transmigrasinya Di Kalimantan Utara Seperti Ada channel Itu yang Membahas Transmigrasi Di Kalimantan Utara Itu Untuk Kemal Itu Pakai Perjalanan Darat Bisa Dulu Banyak Yang Ikut Perjalanan Darat Itu Daerah Bulungan Itu Teman Saya Banyak Dari Bulungan Dan Mereka Menggunakan Travel Atau Motor Sekitar Kalau Tidak Salah Ingat Itu Sekitar 8 Jam Mungkin Udah Sampai Samarinda Atau Itu Malah Berau Lupa Sudah Sudah Lama Nah Itu Jadi Jangan Takut Untuk Tinggal Di Desa Kita Tetap Bisa Ke Mall Dan Itu Tinggal Uangnya Aja Lagi Untuk Ke Mall Yaitu Masih Bisa Oke Jadi Ini Mau Kembali Pulang Lagi Ini Akan Langsung Dibawa Kalau Dingan Ato Ram Oke Sampai Disini Aja Ini Lanjut Ada Musik Musik Saya Suka Bange Kalau Pakai Musik Country Kayak Pertanian Pertanian Di Eropa Oke Langsung Saya Keseng Farm Better With Farm 우리 Americans Exigen T nour Cisco TSD selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati